Saya pikir kekerasan yang terjadi di akhir-akhir di buku ayat kontak tembak, kekerasan mikir yang terjadi yang berakibat pada jatuhnya korban disipin, maupun TNK, maupun kematan yang lain. Itu akibat daripada ruang demokrasi yang tertutup, ruang demokrasi yang tertutup, kritik-kritik, aspirasi-aspirasi politik yang tertutup, itu justru akan memang jatuh kekerasan yang lain. Sehingga cara satu-satunya untuk menghidupkan itu semua, dan pula jalan-jalan yang dialogis, jalan-jalan negosiasi dialogis di dalam negara yang berendam, kita bukan ada lagi di dalam komunitas yang primitif. Tidak boleh ada kekerasan terus, karena kami lihat hampir setiap hari itu ada konflik bersendirata terus, dari tempat rakyat sipil, kembatan tempat ini, bom, pengiruman militer yang berjauh di dalam. Seperti itu ya, berulang kali saya kasih tahu bahwa senjata dan hukum itu tidak akan pernah menyelesaikan konflik di Papua. Untuk selesaikan konflik di Papua itu, satu-satunya jalan adalah buka ruang demokrasi, duduk bicara, duduk bicara sebagai manusia yang pertama.